Intro Debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara berlangsung panas. Calon gubernur nomor urut 1, Bobi Nasution, mengindir rivalnya Edi Rahmayadi yang dinilai sering salah menyampaikan data. Hal itu disampaikan Bobi saat membahas pengolahan sampah dalam debat Pilgub Sumut yang digelar di Santika Diendra Hotel, Medan, Rabu 6 November 2024. Awalnya Edi menyinggung, kota Medan adalah kota terkotor di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh Bobi, menurutnya predikat tersebut memang benar. Namun hal itu terjadi sebelum dirinya menjadi wali kota Medan. Pada kesempatan ini perlu terakhir yang saya sampaikan, kota Medan adalah terkotor di seluruh Indonesia. Inilah yang dikitarakan. Waktu habis. Bagaimana tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 1, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Saya jawab karena tadi diisi menentang kota Medan. Pak Edi, Medan memang pernah jadi kota terjorok di Indonesia. Tapi sebelum saya wali kotanya Pak. Pas saya masuk, pas saya masuk kita benahi TPA-nya dari open dumping menjadi sanitary landfill. Hari ini kita mendapat penghargaan dari kementerian. Mohon maaf Pak Edi, harusnya bisa lihat data lah. Masa datanya dari tadi salah. Tim Liputan 100% Akurat, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.